200 gr gula pasir 5 butir telur ukuran sedang 1,5 sendok teh vanila cair 1 sendok teh SP Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak selama kurang lebih 8 menit Tentunya dikembalikan juga dengan kecepatan mixer masing-masing dan juga kualitas pengembang yang dipakai Tambahkan 300 gr tape singkong yang sudah dibuang sumbu tengahnya dan sudah dihaluskan Mixer menggunakan kecepatan yang sedang sampai tape singkongnya tercampur rata saja dengan adonan 2 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan susu bubuk 1 sendok teh baking powder 240 gr tepung terigu Saya memakai protein sedang Masukkan bertahap agar mudah tercampur rata dengan adonan Campur semua bahan kering dengan cara dimixer menggunakan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur rata saja Untuk keterangan resepnya nanti saya setakan di description boxnya berada di bawah judul Masukkan sebagian adonan ke dalam 160 gr margarin yang sudah dicairkan Margarin dalam keadaan hangat kuku ya Ini nanti untuk mempermudah saat margarinnya dicampur ke adonan yang banyak Setelah margarin sudah tercampur rata dengan adonan Masukkan ke dalam adonan yang lebih banyak Mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah sampai margarin tercampur rata saja dengan adonan Aduk balik adonan untuk memastikan jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan Masukkan adonan ke dalam baking pan Baking pan saya memakai diameter 24 cm Tentunya sebelumnya baking pan sudah saya olesi dengan karlo kawai Yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, dan margarin Dengan takaran 1 dibanding 1 Dengan tusuk sate ratakan adonan seperti dalam video Ini sekaligus untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya Alas baking pan atasnya saya taburi pasir dan ini sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menit Menggunakan api kecil saja Panggang adonan selama kurang lebih 10 menit Untuk lubang baking pan punya saya Lubangnya ada di atas saja ya Jadi ini tidak bisa dibuka dan ditutup Setelah kurang lebih 10 menit saya panggang Dan sudah terlihat agak mengembang Dan bagian atasnya sudah ada lapisan kulit Jadi ini saya tambahkan dengan sukade secukupnya Kemudian saya panggang lagi selama kurang lebih 30 menit Untuk lama pemanggangan tentunya juga disesuaikan dengan tebal tipisnya baking pan yang dipakai Setelah total waktu 40 menit Alhamdulillah hasilnya benar-benar gemoy ya Untuk memastikan tingkat kematangannya Tes tusuk dengan tusuk sate atau lidi Jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya sudah matang Bagian atasnya juga sudah kering ya Dan juga terlihat bolunya sudah menjauh dari baking pan Segera keluarkan dari baking pannya Jangan lupa digoyang-goyang pelahan terlebih dahulu ya Sebelum dikeluarkan Dan hati-hati karena masih panas Setelah dingin potong-potong sesuai selera Masya Allah selain warnanya cakep Hasilnya juga terlihat sangat lembut Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah rasanya sangat lembut dan juga benar-benar tidak seret 300 gr gula pasir 6 butir telur Setengah sendok teh vanila cair 1,5 sendok teh SP Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya mengembang putih kental berjejak Selama kurang lebih 8 menit Tambahkan 300 gr tepung terigu Masukkan bertahap agar mudah tercampur dengan adonannya Tepung sebelumnya sudah saya ayak terlebih dahulu Agar tidak ada yang bergerindil Campur dengan cara dimixer Menggunakan kecepatan yang paling rendah saja Setelah semua tepungnya dimasukkan Mixer sampai tepung tercampur rata saja Dengan adonannya Jadi fungsi mixernya hanya untuk mencampur saja Ambil sebagian adonan Masukkan ke dalam 300 gr margarin yang sudah dicairkan Margarin dalam keadaan sudah hangat kuku Aduk-aduk sampai adonannya benar-benar tercampur rata dengan margarin Setelah tercampur rata Tuang ke dalam adonan yang lebih banyak tadi Campur dengan cara dimixer dengan kecepatan yang paling rendah Sampai adonannya tercampur rata saja Aduk balik adonannya untuk memastikan Jika adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan Tuang adonan ke dalam baking pan Baking pan saya memakai diameter 24 cm Sebelumnya sudah saya olesi dengan Carlo KW ya Yang terbuat dari campuran tepung terigu, minyak goreng, margarin dengan takaran 1 dibanding 1 Saat menyiapkan adonan Alas baking pan sudah saya panaskan ya Dengan memakai api paling kecil Kurang lebih saya panaskan 15 menit Hentakkan baking pan beberapa kali Untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonannya Ini sekaligus untuk meratakan adonan Pasir bisa juga diganti dengan tanah ya Tutup dan panggang selama kurang lebih 50 menit Menggunakan api kecil Baking pan saya lubangnya cuma ada di bagian atas ya Ditutupnya Dan di bagian bawah lubang itu Juga saya olesi dengan bahan olesan Setelah kurang lebih 50 menit dipanggang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hasilnya benar-benar mengembang tinggi montok Bagian atasnya juga sudah kering Siap untuk diangkat Untuk tingkat kematangan Bisa juga dites dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya polu sudah matang Segera keluarkan dari baking pan Jangan lupa sebelum dibalik Goyang-goyang beberapa kali Baking pan agar mudah dikeluarkan polunya Masya Allah hasilnya sudah terlihat cantik Mulus dan juga matangnya itu kering merata Alhamdulillah hasil bolunya tetap kokoh dan tidak kempes sama sekali Alas baking pan Jika ditambahkan dengan pasir Ada kelebihanan ya Bolu cepat matang dan juga warnanya itu tidak mudah kecoklatan Jika ini dirasa warnanya agak kecoklatan Maka untuk pemanggangan bisa dikurangi waktunya ya Jadi jika kurang lebih 35 menit dipanggang Intip segera di bagian kacangnya Jika tidak dirasa tidak ada gelembung Gelembung pada polu itu tandanya Polu sudah matang Masya Allah sudah terlihat ya Hasilnya pori-porinya sangat halus dan juga lembut kempus-kempus Bismillahirrahmanirrahim Benar-benar moist dan tidak seret Benar-benar moist dan juga lembut kecoklatan